Pemirsa Muslim Amerika Serikat yang mengikuti perhitungan hisab lembaga fikir Amerika Utara maupun ru'yah atau melihat hilal mulai puasa Ramadan hari Selasa tanggal 13 April dan kali ini mereka diperbolehkan ibadah Ramadan di masjid namun tetap mengikuti aturan pembatasan sosial sesuai aturan masing-masing daerah. Membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Amerika Serikat membuat komunitas Muslim Amerika bersyukur. Ramadan tahun ini mereka bisa kembali sholat lima waktu dan sholat taraweh di masjid selama bulan Ramadan mengikuti aturan pembatasan sosial masing-masing pemda. Imam Center Masjid Diaspora Indonesia di Silver Spring, Maryland misalnya mengikuti aturan pemerintah Montgomery County. Aturan pemerintah setempat telah mengizinkan semua rumah ibadah meningkatkan kapasitas sampai dengan 50%. Insya Allah kami akan melakukan taraweh dengan kapasitas 50% kemungkinan sekitar 200 orang. Tentunya tetap dengan mengikuti protokol kesehatan seperti distancing, pakai mask, dicek suhu temperatur. Tahun lalu pada awal pandemi, kegiatan Ramadan Imam Center dan masjid-masjid lain di Amerika Serikat berlangsung virtual atau bersama keluarga saja di rumah. Kegiatan Ramadan lainnya tetap menggunakan tata cara tahun lalu, kajian Ramadan secara virtual, sedangkan ikhtar atau buka puasa bersama ditiadakan, diganti ikhtar lantatur alias drive-thru. Meski tidak separah tahun lalu, pembatasan sosial tetap diberlakukan untuk mencegah ancaman gelombang keempat COVID-19. Pengurus masjid pun harus membuat keputusan sulit, menetapkan skala prioritas siapa saja yang bisa sholat taraweh berjamaat di masjid. Pada umumnya, masjid melarang anak-anak usia di bawah 13 tahun datang dan menyarankan mereka beribadah di rumah saja. Sementara Imam Center membatasi terawih di masjid untuk jamaah laki-laki saja. Alasannya karena prioritas. Kebetulan belum ada pandemi, itu bisa sampai 500, lebih hampir 600. Dan karena demand-nya sangat tinggi, tahun lalu tidak ada, jadi kami melihat ini potensinya, antusiasnya dari jamaah kita semua, bukan yang Indonesia dan non-Indonesia, itu akan banyak. Jadi mempriotaskan pria, kami berikan kesempatan untuk saat ini. Sedangkan lainnya tetap membuka pintu bagi jamaah perempuan sambil melihat situasi. Seperti tahun lalu, mereka menyiarkan sholat taraweh maupun khutbah secara streaming. Sehingga mereka yang sholat taraweh di rumah bisa tetap mengikuti khutbah dari masjid. Dari Alexandria, Virginia, Yunis Salim, dan PN.O.E.